musik ada tetap sekarang itu receptives and tricks nya itu bagaimana kita langsung gerbeg aja ini udah nyampe rumahnya mas Adit eh ngomong ngomong di kuncing kan coba 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 gak usah jengkelak bijak body biasa telefon Sekarangaren segitu לא seri Syabat betul sekali dan kali ini kita udah barengan teman teman dari Martin adalah ke luar ga bye-bye diulang lagi diulang lagi gak briefing nih namanya kita indie tok 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 gak akut luar biasa tempat ini juga di sponsori oleh kubu piong piong mas adit filosofi nama piong piong mas adit dapet dari mana sih eee dapet dari komik komik jepang jadul komiknya apa? jadi kalo di manga itu piong piong kalau album pertama apa mas jadulnya? eee my wife is a lesbian my wife is lesbian yang jadi ide nya itu mas adit apa? siapa itu? samuriternya ya? semuanya mas adit kalo koribabe itu ngetari di album kedua sebenernya eee kedua yang dulu kedua yang dulu? eee oh berarti sekarang mako tiga? dua yang kelima hahahaha ya seberarti karanya lu banyak banget eee bum dua tiga empat itu koib hayalan kalo kaya gini nih cuman nas broto yang tau nih album alung gaib belsapa akhirnya ada di internet tapi albumnya gak jadi nah oh ala ini pasti pengen ditanyain nih berarti kaya macem single per single gitu gitu ya? hmm datanya ilang hahaha kepang kepang iya namanya juga menarik aliran pang tapi sampe sekarang ini sampe 2019 masih tetep konsisten pang gak? eee kita konsisten di poppang poppang menurut mas adit hmmm dari piangpang yang dulu sampe sekarang ada yang beda gak sih? piangpang yang dulu bukanlah yang suka hahaha beda banget gal sekarang kan ada pandu ada danan eee eee percaya lebih fresh ya percaya sama mas bayu ini kan ya gitu lah hahaha hahaha mau dibilang out school ya masih muda ya tapi dari cara bermusik emang jadi muda terus sih main musik seneng happy ngehibur kata akhirnya tambah danan sama pandu ya iya danan sih yang lebih muda sih iya lebih ganteng juga hahaha sorry lah iya hahaha eh lapeng-lapeng pandu sama danan nih udah jadi tersangil tetap nyepiong-pyong pandu udah kalo danan gak dibulein sama pandu hahaha arasanya bisa apa lu lu lu? training 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 pasal provision oke pantesan pake pasal putih kan tapi kita baru patungan latihan oh oh iya namanya training 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 mana lebih banyak biasanya itu capek dong ya ah iya kita lancur biar ngepang gitu ya hitam putih bro apanya eh bajunya oh iya maksudnya nih pasti ya oh kayak Indo April karana strateginya mas Adit ini buat bikin bandiku konsisten sampe saat ini bro gimana nih Mas? kita ajak yang muda-muda Kate kita ajak yang muda-muda Leonardo ini SkeWOP nih rok 眾 diea jadi kita harus mereka yang nenek JON ominya walaupun tinggal satu orang, dua orang bisa aku dipertahankan? bisa, mas Adit sendirinya? bisa yang nyontong sekarang gak jual aku mereka berdua bener loh jadi kalau foto aku di belakang pasti yang muda-muda ya? yaudah, mas foto dia siapa-siapa? ini ini jadi kalau urusan amplop aku sama mas iya karena yang muda kan baru pasti tetap masih bisa struggle lah, nyari-nyari duit tapi waaay gua tuh biasa patungan saya patungnya kebetulan kolektif jadi besok kita ini ada keperluan recording, kita patungan saya patungnya kan ini jadi ini tapi ngomong kalau tadi juga kalau mas Bayu nih, sejak tahun berapa menurut di Piong Piong saya baru sih keitung baru di Piong Piong baru dua seterah jam mungkin iya gerbek musisi iya kan ada gerbek musisi gelang aja sama band kan luar biasa kalau misalnya kita mau ngomong tentang lirik nih, dari Piong 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 sendiri itu tentang isu-isu sekitar kan ya? yang benar ya? luarga babi itu itu lagi hits loh dimana-mana berarti memang konsepnya isu-isu sekitar gitu? semua tentara lagunya enggak enggak ya iya 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 isu-isu sekitar juga tapi aku juga pernah dengar lu jaman dulu tuh yang asuraimu itu jadi ada yang posting upload waktu itu ke sepapun tapi dulu MySpace kalau masih iya, hanya MySpace kalau nggak terus ada yang kayak gudang lagu gudang apa itu dikasih nama Piong Piong oh alah bertahun-tahun nyari yang punya lagu ketemu The Gunbles dari Surabaya oh iya, terjawab sudah luar biasa bang iya tanda sana pun yang angin loh kok gini ya suara mus adit beda ya musik juga beda pak iya, jadi musik juga beda iya, jadi musik juga beda tadi tuh dari band dari Solo ya? Surabaya 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 ya lewat Solo bisa waksudnya waksudnya tapi nggak bisa kalau ngelang telepon nggak tunggu orang tau sekarang ya malah nih tapi cepat nggak? iya eh Pandu nih Pandu, nggak kanya Pandu tentang gabung di Piong Piong gimana nih rasanya ada perbedaan nggak sama band Popang sebelumnya nih? band Popang sebelumnya iya, iya iya, iya, iya ah masih tinggi ya? maaf, jangan-jangan ini mah harus dan dia diajak biar ubah iya, iya, iya ketersengajaan beda kalau dari musik beda beda iya, influensinya hampir sama tapi beda yang misalnya dia lebih apa? lebih lebih ngepang lebih ngepang lebih senior? iya, itu jelas hahaha jangan keras kalau itu iya beda musiknya beda terus misalnya yang mau dibawa juga beda kalau New Face kan lebih ke apa sih? teenage jury gitu oh, teenager-nya iya wah, unyu-unyu banget terus iya, iya kalau game-nya beda misalnya isu-isu sosial ya di New Face New Face kan ini yang dijual bisa ada sosok wanita ada jiwanya yang dijual kan kalau sekarang tapi kalau imut-imut gini pasti cewek-cewek juga tergila-gila danan hahaha sorry lu hahaha wah, halis tadi di cut hahaha danan lagi kalau Mas Bayu kalau kita bilang Mas Bayu nih ya Mas Bayu kan dulu mungkin mungkin yang sering kita lihat itu adalah SKA dulu ya betul dan dayanya ke PUNK dulu sebelum SKA atau Mas Bayu juga pernah ada di di PUNK di kanda PUNK saya dulu sebenarnya malah fuck hahaha hahaha harusnya 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 bukan sih kebetulan saya memang dengerin banyak musik terus ketika apa Bencemarang juga dengerin termasuk Piong Piong oh asik nih mungkin suatu saat enaknya liang aja kayak gitu yaudah kesampean hahaha Piong Piong itu nge-repotin Mas Bayu dari tahun 2007 oh 2007 sekuruan ya sepuluh udah banget udah yang punya drummer tiap mau main pasti pakenya wow mau direpotin sama band kita gak nih Mas hahaha oke kita mau udah sepuluh iya hahaha secara industri musik eh industri musik industri musik memang ya biasanya kan kita punya manajemen band gitu berarti kalo Piong Piong itu dipodin gak sih secara manajemen mungkin ada yang secara diri terus ada yang secara mungkin mengulusikan pengemasan desain dan segala macem kalo Piong Piong sendiri tuh mau bagi di dunia industrinya bagaimana mas Bayu hahaha hahaha memang kita masih mengelola sendiri dan secara tidak langsung ke plot bagian-bagian seperti itunya menurut yang anak-anak memang berbeda latar belakang dan berbeda apa ya keandian seperti itu secara tidak langsung ee bisa saling itu kalo bahasa apa luarnya dilalah jadi hahaha kayak misalkan mas Hadid punya ee lirik punya akot nada dasar ketika disampaikan ke anak-anak pasti si Pandu udah mikir isiannya seperti itu terus si Danang nanti gitarnya dibikin seperti apa dan saya nanti tinggal ngisi bagging vokalnya hahaha hahahahahaha jangan cermat mereka ya ya Kau lampu tapi enak gitu sangat bijaksana bijaksana biasanya kan kalo ini kan dibagi-bagi gitu ya ya gitu-gitu kan ada manajemennya sendiri trus ada mungkin kalo publikasi siapa biasanya? mas Hadid Mas Adi, Mas Adi Desain juga Mas Adi Mas Adi, temen-temennya Lagu Mas Adi Cuma Mas Adi Oke 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 Tapi kalau untuk pengharapan lagunya sendiri Itu rekodnya di Studionya sendiri atau ada teman Membantu gitu Kebetulan kita punya studio rekaman sendiri Yang kita beri nama Strato Oh iya Oh iya Oh iya Maaf Pak Adi Karena kita punya studio rekaman sendiri jadi kita bebas Bebas apa? Mau ngapain saja disitu tiduran Mau lagu dibikin gimana? Bebas Bebas bisa gak? 5 jam Kenacas nanti Yang penting 450 5 jam 5 jam Oh iya Oh iya Tapi Pas lagi ada Pandu sama Adana Masuk nih Ada pergantian ini gak mas Genre gitu lebih freshin Atau ada di ganti EDM Mereka anak-anak-anak-anak-anak EDM-nya gak? Yang lebih fresh Bukan EDM ya EGP Emang gue pikir Yang pasti memberikan warna berbeda Yang pasti memberikan warna berbeda Karena secara referensi mereka berbeda Terus Apa? Gear yang digunakan Terus Nguliknya mereka tentang Apa? Equipment Amplifier Gitar segala Dan itu dimasukkan ke musiknya Oh Dulu-dulu Pas lagi Pandu mau gabung dah Daftar dulu apa? Ajang pencarian datang Masukin CV ya Karena memang Bangkaan juga ya Apa lu mau gabung juga? Wah Aip aja di lu gak percaya Wah itu kayak Masuk Pandu berdua lagi Masuk Masak Masadid masukin ke lawangan kerja Semarang Terus Oh iya dia dapet nih Masukin CV Bakar Semarang lagi Waktu Pandu itu aku kekuasannya dia ketetetetet Pandu Main yul Dicen kamu paham Tapi emang Keinginan sendiri ya? Dulu apa gimana? Aku yang Minta Pandu Aku DM Eh Whatsapp ya? DM Jaman itu masih DM Jaman itu masih DM banyak kembali Instagramnya Jaman sekatang Tapi ada sisi karakter berarti ya? Karakter yang masa dipengenin dari gitaris Piong Piong Iya Pasti gak? Iya mungkin kalo gitaris kaya kita-kita Beleto Udah ini sih Udah kepoin Pandu Magung Apa-apa-apa Youtube-nya Gitar yang star Romantis sekali lagi Wah Romantis Iya Nyuruh tidur Udah makan belum ya? Hahahaha Kalo belum pasti jawabnya sama Bisa udah Satu kunjungan profil Ternyata masa dito Satu kunjungan profil tuh masa dito Eh Tapi katanya denger-denger Pengennya mau launching Hmm Ya Setelah album kredisi Mini atau Album full Mini Medium Medium Perisikan berapa lagi tuh? 30 Berapa ya? Oh Itu malah lain album Ya 32 Tapi Tapi kita pengen jadi 6 6 Oh iya Yang sisanya yang 20 Berapa itu kita sumbangkan Hahahaha Buat orang-orang yang membutuhkan Iya Kalian yang ingin rilis Tapi belum ada lagu Nah Gak boleh Mau lembaran jadi ada diskon Jadi yang kredinya 6 Di diskon 1 Jadi 5 Waaah 6 Jadi kurangi Pokoknya kalo untuk musik Saya gak pernah Sibuk Hmm Masih Wah itu dia Berarti Besok kamu kalo diajakin Tam Manggung yuk Sorry sibuk Wah Berarti gak jiwa musisi Hahahaha 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 Berarti tetap itu ya Tetap musik itu lah ya Jadi memang Dari Keluarga juga support ya Hahahaha Cuman dibaksin Jadi Kemarin aku punya 3 band Terus Ada nih Komen-komenan Ayo bikin band Bikin band Langsung di DM Gak cukup ya 3 band Gitu Band sama istri Hahahaha Hahahaha Karena ada weekenders juga Mas Adi Terus Satu lah Yanto Brother itu Udanda Udanda Yellow Jet Club Tapi aku udah keluar Jadi sekarang kalo mau mau band lagi Bisa sih Hahahaha Walker Maksimapa 3 Hahahaha Tadued Pandu Sudah Oja Mereka Bukan gini damainya Habisnya cocok untuk masa-masa sekarang Oh iya juga ya Nih hidup damai Luar biasa Jadi ada begini dan begini Nggak ada 0304 ya Nggak ada 0304 Kalau Mas Bayu sendiri sukanya apa nih? Kebetulan dari lagu yang masuk ke mini album ini sudah diseleksi Saya suka semua Gimana secara ngomongnya? Apa? Kalau aku sih Gimana ya? Bagus lagunya bagus semua Udah pilihan Udah namanya cairing nih Gimana sih? Gimana sih? Danan, Danan Sama sih kayak Mas Bayu Suka semua tapi ada Mungkin ada yang Satu yang benar-benar bikin Apa ya? Bikin seger lah Itu Sampai kayak Mas Pandu yang mengkaming Mas Adit Mas Adit dari album ke satu Pasti Aku lebih suka Jika Jika? Menggambarkan di Jika itu Wow Launching Dalam Waktu dekat Bulan ini apa? Setelah kembaraan Setelah kembaraan Kita lagi Musing mastering Lagi proses Terus Bundeling Packagingnya segala macemnya Kita lagi Nah Kalau kita ngomongin packaging Seberapa penting packaging Atau mungkin Desain Di dalam sebuah Kemas Branding itu Penting banget Jadi Apa ya? Ya emang Diperlukan sebuah branding yang bagus untuk jualan Jadi Jadi emang Kadang orang itu gak liat isinya ya Jadi liat kemasannya Ini Ini Ya Ini emang branding Ini cantik nih Ini cantik nih Tapi nyakitin Allah Ini gitu ya Mas Biasanya Itu anak muda banget gitu Bucing ya Ini cantik nih Tapi kok Dikit-dikit bikin treat Aduh 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 Bapak bisa di skip aja Mas Minus 1 Minus 1 Minus 1 Minus 1 Minus 1 kita harus punya riset fisik karena misalkan digital nih itu sangat riskan sekali terkena pembajakan itu sudah-sudah apa ya sudah wajah itu adalah kelas dua sisi matapiswa ibaratnya kan pembajakan itu di satu sisi orang ingin memiliki kera guru kita berarti orang itu respect di satu sisi kita nggak dapat sesuatu dari yang dibajak itu terus kalau rilisan itu berarti menandakan kita ya satu berarti produktif terus ada karya yang dikeluarkan terus ibaratnya suatu sejarah itu ada prasasti ada penanda ada yang buat cerita anak cucu tetangga orang-orang tapi kalau di digital udah ada ya di digital ada kayak spotivi, spotify, itu nesuk, itu nesuk, itu nesuk, itu nesuk udah gara-gara ketemu cewek kan udah, apa, bro? oke, oke, oke penting banget ya rilisan fisik ya? pastinya, itulah tadi yang pasti kita selalu tanyaada yang kita lakukan ada yang kita lakukan ada yang mungkin menganggap itu digital lebih penting ada juga yang dari saluran fisik oke bro kadang kalau digital misalkan kita rilis di apa nih misalkan salah satu apa di spotify misalkan itu kan kita disitu cuma punya akses apakan disitu tapi itu Spotify itu punya orang Iya suatu waktu Spotify hilang itu hilang servernya dijual yang punya ngotong ya kan kita meskipun enggak harus vinyls, cd, laserbis juga enggak apa-apa dan itu kita punya hak penuh akan kan kira-kira-kira penggunaan penyamian, hak cipta ya hadapi digital sebenarnya juga sudah ada hak ciptanya sekarang ya tapi kalau di digital sudah diklaim hak ciptanya udah ya? Yang ke? Udah? Udah ya? Kan otomatis tuh soalnya Otomatis Otomatis Tidak aja Pake desainnya Nah itu udah langsung jadi akcipt Oh Otomatis ya Otomatis Yang jadi masalah itu kalian cuma reportnya aja sih Iya Oh iya Kita gak tau Itu sama yang tadi Ketika misalnya nih terjual 100 download Apa bener 100 download kan gak tau Yang dimanipulasi dari sana kan gak tau Oh iya Karena buat bensin seperti kita ini kan Gak bisa punya akses ke sana Jadi kayak udah ke spotify itu kayaknya kita itu Mungkin buat sebuah agen Agensi atau apa itu kan Itu ngikut-ngikut mana itu? Bikin sendiri Kayak agensi apa? Ada agensinya sekarang kan ada Yang kurang piknik yang kemarin itu kita ikut Ya label Kalau label Kalau label kita dapet ininya Ada ya Dapet Suruh login sendiri Suruh login sendiri ngecek sendiri Iya kan ada ributnya Tapi kan gak semuanya seberuntung kami Iya sih Banyak itu Banyak itu Udah itu juga gak Kenapa reportnya sampe sekarang Oh iya juga Banyak yang liat Cara untuk biar kita mungkin lebih Apa namanya Biar-biar tahu Berhati-hati lah gitu ya Itu caranya Harus berhati-hati Awareness sama hal kecil gitu Ya Ya memang karena harus belajar dari hal-hal seperti itu Kalau misalkan pernah seperti itu Ya udah kita Mengambil hikmahnya Wah jangan Menabur dulu Nah Sini teronjeng Mas siang nih mas Ya seperti itu Kita sudah ada di antara Azam Kalau Harapan ke depan tuh Pyong Pyong itu Pasti menghasilkan Pengen yang menghasilkan yang lebih ya Karena Sudah lama Banyak banget Aku pribadi Ini menabur Bener-bener Memumpul Menyirah Bawa aku Tidak Ini paling terserah Ini yang paling terserah Berhati-hati Lulur ya Cepet Apa ya? Lugan Bagaimana Lugan Lebih Harapan buat kedepannya Solid aja sih Wah asik banget Iyi Iya Gampang lebih solid Lebih berjaya Klasik banget Rambang! 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 Jujur ya? Namanya jujur nggak dibuat buat dari hati loh! Kalau harapan yang biom dari kamu apa? Pastinya itu tadi. Tetap ada. Itu tadi. Karena saya ingin apa. Karena kan gini mas, makanya aku bilang lebih solid Karena kan dari mas Pandu, aku, mas Hadid, mas Bayu kan Mas Hadid sama mas Bayu kan udah punya muda Masih muda-muda Jadi kan biasanya kalau di luar-luar kan nggak rasa gini banget loh Kemen kamu yang dulu ya? Bukus waning ece Training waning ece ya? Ya tapi mungkin ada benarnya yang disampaikan Dana Biasanya kalau kita bikin band SMA nih Nanti ketika SMA lulus, udah Mau latihan, susah Apalagi mau manggung kuliah, bikin band Oh iya loh Satu persatu lulus Atau mungkin ada yang udah mulai sibuk penelitian Segala rupa Ilang lama-lama udah kabur Nanti sama bikin band lagi setelah kuliah Gitu Mengalir, mengalir Akhirnya ada tim mitos Cuma sampai bacanya Cuma sampai bacanya Apa namanya enak banget kata Mas Hadid itu Memang harus Kalau udah segini itu memang harus ada hasil gitu ya Dan mungkin ada pesan nih buat Mas Hadid Biar apa namanya temen-temen yang sering buat Acara di Semarang Di skema Semarang Mungkin Semarang mulailah Menghargai, lebih menghargai dari Art yang gak cuman sekedar V Tapi lebih ke Perlakuan Jadi, biarpun kita tuh band Semarang Tapi kita itu kan juga performer Yes Bagi performer itu kan pasti butuh mood yang bagus ya Benar Jadi kita dapat yang Ya sewajarnya kita tuh pengisi acara Karena Untuk Untuk sebuah Apa ya Untuk sebuah mood yang bagus Itu kan juga tujuannya Biar eventnya mereka itu juga sukses Yes Jadi Beda pekerjaan satu tujuan Jadi Oke acaraku Lancar Aku juga Lancar juga sekalian Iya sih Jadi harus kayak gitu sih Jangan 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 dikit-dikit Kita Dan Dananya Mepet Kalau mepet Gak usah bikin acara Gak usah bikin acara Gak usah bikin acara Itu lagi Makanya Mantap ya Apalagi gak ada sponsornya gitu Woh Gak usah bikin acara Gak usah bikin acara Gak usah bikin acara Tapi kalau mood nasional ada Ada itu sih Mungkin pesannya ya Ya lebih diberantikan sih Lokal-lokal itu ya Haruslah Ya biar maja juga ya Yang sering kita pesan di Musik Cikring Padahal kita juga nasional kan Iya Iya sama aja Sama aja gitu nih Apalagi ini denger-denger mau jadi ibu kota nih Iya sama aja Iya bu kota Jawa Tengah Bener Bener Provinsi SK Hahahaha Channel Youtube kita itu Tijidakang Bulu Production Tijidakang Bulu Production Tijidakang Bulu Production Itu berarti ada disini juga ya Terima kasih juga buat Raisa yang udah datil Buat Instagramnya juga kalo pengen kepoin ada disini Hahahaha Cuma jauh ya Hahahaha Oke terima kasih banyak buat teman-teman Biam Biam Yes Udah berbagi pokoknya Biasa banget Jadi banyak banget pesan yang udah kita ambil Dan buat kalian juga Jadi jangan bosen-bosen dengerin musik-musik Apa namanya ini Semarang lah ya Pokoknya Lokal Semarang itu Asik-asik Asik-asik dan juga musiknya berkualitas Oh Thank you buat Pandu Buat Mas Bayu Buat Danan Buat Miss Ade Sampai Serang Sampai Serang Jumpalagi di Gerabat Musik yang kelima ya Bener banget Dan terima kasih banyak buat KUBU Yes Terser Terseram buat apa lagi nih Apa lagi Bo Luar desa Buatnya asik buat kubu Akhirnya Terus kacita kita Oh Akhirnya kita pake jendur diri Kalau kita ada salah-salah kata Namanya kita juga manusia biasa Iya Namanya kita pengeknya AHA Hahaha Masak-masak-masak Yeay Pokoknya kita jumpa lagi nanti pastinya Iya Saya Taman dan Saya Aird Kita jumpa lagi di minggu depan di Gerabat Musisi Tok 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 Gak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye! Terima kasih telah menonton!